Minecraft tapi Genshin Impact Oke guys, jadi di video kali ini Aku pengen main mod Genshin Impact di Minecraft guys Dan tujuan terakhir kita adalah Membunuh Hydro Slime Yang punya darah 200 Kalau kalian bisa lihat di pojok kiri Dan juga membunuh boss dari Mod Genshin Impact ini guys Yaitu Pyro Regisphine Yang dia bisa menahan player guys Kalian bisa lihat Ini aku udah maju tapi kayak tertahan gitu pergerakanku guys Darah dia juga 1024 ya guys ya Kalau kalian bisa lihat di pojok kiri atas Dan ya, let's go ke videonya Oke guys, jadi sekarang Aku udah di survival Dan yang pertama adalah rumah makan Genshin Impact Wow, rame sekali coy Oh, banyak hidangan makanan Disini guys Ada burger Oke, ada apa lagi disini? Ada ramen guys, ada ramen ya Tuh, ada ikan Mantap banget guys Hidangan-hidangan makanan di Genshin Impact Banyak sekali varian rasa Makanan simple Oke, makanan simple Oh, ada onigiri guys Ada onigiri Ini kesukaan para wibu ya guys ya Oke, kita lihat Oh, ada terong Ini terong bukan? Oh, bukan Violet melon guys Atau untuk hidangan utamanya Aku bakal pilih ini sepertinya ya guys ya Wow, ini bukan hidangan utama ya Ini mochi guys Es krim mochi ya Mana hidangan utama guys? Hidangan utama kita milih ramen Naruto saja guys ya Ramen Naruto Oke Victorious Legend Oke guys, sepertinya kita sudah lapar Pertama kita makan terong dulu ya guys ya Kalau sudah makan terong Kita baru makan onigiri guys Disitu baru makanan utamanya guys Ramen Kita makan ramen kita Nice Alhamdulillah akhirnya terhisi perut kita Dan ini apa? Crab caviar Wow Oh, ini Apa namanya? Bumbu ya Bumbu-bumbunya guys Ada krim asam Ada juga Pepper Lada Oh, ini mungkin kalau digensin buat Enchance-enchance material Atau buat ini ya guys Buat ngisi darah kali ya Ada secret oil Oke Uh, ada teko emas guys Wow, teko emas men Wow, ini berkilau Mantap Ini namanya secret essence Oke Kita lanjut ke selanjutnya Oke, ini ada White iron chunk Oh, ini forging material di Genshin Impact Ada Mystic Enchment Ore Oh, buat nge-enchant-enchant kali ya Dan Ini ada Apa? Transient resin Oh, ada resin guys Resin apa? Resin apa guys? Yang ini ya Hacu Itu nggak bersin ya Ini ada mirip UFO guys Apa ini? The core of the puppet Oh iya, kita nggak boleh Mencuri barang-sembarangan Kita harus kembaliin lagi Oke Uh, holiday balon Ada balon juga ternyata di Genshin Impact Lah, kok ada 5 guys? Balonku ada 5 Balonku ada 5 Wow, ada gamelan guys Ada gamelan Ini apa? Dream solvent Ini kayak Isinya kayak ada Mungkin ada peri guys ya Ada peri kali ya Apa ini? Karakter Genshin Wow Ada banyak karakter Genshin coy Mantap Kita summon satu-satu ya Kita pertama dari Tartaglia Diona Diona Wow, si cantik guys Diona Jun Lee Wow, Jun Lee Mirip namanya dengan aku ya guys Jun Lee Shin Yan Hutao Oh, Hutao Cewe guys Kira aku Hutao tuh cowo Ya guys ya Xiao Oh, Xiao ini orang Cina Wow Yanfei Oke Eula Eula Thomas Toma ya Toma Aku juga nggak tahu tadi siapa Guru Oke, ini Yunjin Yunjin Kokomi 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 Oke, kita lihat Kujousara Kujousara Wah, ini Ini keturunan Kalau rambutnya putih gini Uh, cewek juga guys Nah, Senhe guys Inilah dia guys ya Senhe Yang disukai oleh Windah Basundara guys Ini Oh, ini sih cantik Wah, ini banyak makeupnya guys Ngapain kamu berperang Kenapa penuh makeup Emang apa sih nggak boleh? Yoimiya Oh, Yoimiya seperti ini guys Cewek juga ya Sayu Namanya nama Nama orang Indo guys Namanya nama orang Indo Ini mirip panda ya guys Mirip panda kali ya Telinganya nggak tahu juga Ini Krep Oh, ada Tuan Krep Hello, Mr. Krep Bagi uang dong Eh, nyerang coy Nyerang coy Dia nyerang coy Ah, maju lu Jalannya lucu coy Jalannya lucu Tolong, 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 tolong Mampus Oh Drop apa ini guys? Oh, Krep 1 Kamisato Ayaka Oke Kazuha Jeanne Oh, Jeanne Karakter Yang sering didapetin di Genshin Impact Ini Ito Ito Karakter terakhir Si cewek Baju putih Oke, kita lanjut ke pedang-pedangnya Oh, ada Samurai kecil Ada Samurai panjang Di Genshin Ada Oh, ini Raunya Bagus guys Panahannya bagus ya Ada Bow Oh, ini Bow Bisa ngapain ini guys? Coba kita kreatif Oh Lemparnya Water Bucket What? Ngelemparnya Water Bucket Tidak ada yang menarik Nah, ini paling yang terakhir ya Yang menarik guys Ini bisa ngeluarin apa guys? Kalau tadi bisa ngeluarin ini ya Bucket Ah, ngeluarinnya cuma panahan guys Kurang, kurang, kurang Tidak ada, tidak ada, tidak ada yang menarik Kita buang senjata-senjatanya guys Oh, gede banget Oh my God Ini gede banget senjatanya Oke, ini apa? Element Genshin Oh, kita ambil satu-satu guys Oke, ada Oh, ini Ini elemen kah? Oh, bukan Ini bukan elemen Ini buat nambahin kecepatan guys Jadi di Genshin mungkin ada namanya Adapt Speed Battle Adapt Speed Oke, Adaptal Speed kali ya Ini ada Pyro Ada Hydro Ada Geo Ada Electro Ada Electro Charge Ada Cryo Ada Plan Ini adalah Elemental Reaction di Genshin Ada Electro plus Hydro Bakal jadi Electro Charge Kita coba Electro Kita lempar ke diri kita Hydro What? Nggak 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 guys Yaudah, kita coba Electro Charge ngapain? Oh, Electro Charge bikin darah kita berkurang Hei, hei, hei Aduh, aduh, mati ini guys Aduh Oke guys Ini Electro plus Pyro Jadi Explosion Kita coba Electro sekali Pyro 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 Mana Pyro Oke Mana Explosion Tidak meledak guys Go Pembohong Diba kita lempar yang Electro Charge Oh Kaget, aku kaget Oke, oke Oke, Electro sama Pyro guys Oh, jadi harus ada Electro Charge dulu ya Baru bisa meledak nanti guys Oke Disini kita melawan boss Bukan menggunakan senjata-senjata sampah tadi Karena kalau senjata-senjata sampah tadi Damage-nya itu kurang gede guys Karena damage-nya kalau kalian bisa lihat ya guys ya Tuh, damage-nya cuma 6,6 9,5 Ah, ini butut-butut semua guys Damage-damage-nya tuh Cuma 8,6 Kecil-kecil semua guys Damage-damage-nya ya Tidak berguna guys Tidak berguna Tapi, kalau mereka digabungin Itu bakal menjadi senjata-senjata ini guys Senjata paling OP Dan panahan paling OP Kalau kalian bisa lihat Disini damage-nya adalah 49 guys Dan sini ada panah paling OP Kalau kalian bisa lihat Damage-nya Oh, nggak kelihatan damage-nya Tapi kayaknya sakit ya guys Kita coba Kan, bener kan Tuh Langsung matoy Oke, kita melawan boss pertama Bossnya ada di dalam sini guys Oke Tutup dulu Kita yang pertama melawan satu boss dulu guys Oke, let's go Sini loh Hah, sini loh Ayo Kita nggak pakai armor guys Hati-hati Hati-hati-hati-hati Kita harus main aman Oke Yes Berhasil guys Aduh, darah kita berkurang Sebentar, kita makan dulu Oke Kita sudah makan Sudah full energy Oh, sekarang kita melawan 5 Hydro Slime guys Waduh Tua Gapatma Oke Kita pancing dia Menggunakan Ini kita lihat Damage-nya berapa Darah dia 200 Dan damage-nya berapa Uh, 75 guys Uh Uh, 83 Uh Tiga tembakan doang guys Nice Kita berhasil Mengalahkan 5 Hydro Slime Sekaligus Oke guys Karena kita pengen Melawan boss terakhir Jadi kita harus Full netherite armor ya guys ya Jadi kita akan Men-spawnnya Oke Kita masuk dulu Kita tutup Biar karakter-karakter Di luar sana Tidak sengsara ya guys ya Kita coba Melawan satu Pyro Regisfin Ayo Pyro Regisfin Kita lihat Oh dia bisa tembus guys Uh Kita nyerang dia Kita kena damage What Oh men Oh tolong Oh tidak 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 Bisa dihancurkan Gimana cara kita menyerang dia Ini damage-nya di area dia Doang guys Kalau kita ngedeket Ke area dia Kita berkurang darah Terlalu mudah guys Kalau pakai panah ya Kalau pakai ini Kita gak bakal menang guys Kita gak bakal menang Dijamin nih guys Tapi kalau pakai panah ini Sangat-sangat mudah guys Ternyata Bossnya itu Ada overpowernya Tapi ada kelemahannya juga Maksudnya gimana ya Sangat-sangat kuat Untuk daerah sekitar Tapi Kelemahannya Dia gak bisa Ngelawan Bow guys Karena dia gak bisa nyerang Dia cuma ngeluarin Damage area doang guys Aduh sedikit kecewa aku guys ya Tapi gak apa-apa lagi guys ya Setidaknya kita sudah Menjelajahi dunia Genshin Sedikit guys Ya mungkin 10% dunia Genshin Sudah kita jelajahi Dan mungkin Kalau kalian suka Bakal aku jelajahi Dunia Genshin selanjutnya Oke Jadi udah Itu aja Dan thank you Bye-bye